Cang'e dan bahkan dari Roger. Tapi kita akan melihat seperti apa game keduanya kali ini. Langsung saja kita masuk ke draft picknya dimana Vick Team yang akan menjadi first pick kali ini. Masih first pick, masih jauh head yang dibuang juga dan dari DNPro Gaming. Siapa yang mereka buat? Apakah mereka akan buang Yves lagi? Aku kok penasaran sama Estas ya. Estasnya tadi kan udah muncul ya? Oh tadi udah muncul ya? Iya yang awal udah muncul. Gilda, justru itu mungkin udah diperhatikan sama tim Vick Team. Mereka nggak mau sampai kewalahan ngurusin Estas doang loh. Dan kali ini si Lina. Oh tapi Vick Team kali ini ternyata di posisi yang kedua. Si Lina dibuang. Dibuang. Mungkin akan ngebuang seorang Lunox ya karena emang dilepas Oh Matilda dulu nih. Matilda dulu. Sekarang dengan Vick Team yaitu langsung Popol. Si Lina mungkin akan menjadi band yang ketiga kali ini bagi DNPro Gaming. atau mungkin mereka balik lagi ya. Atau ke Glu yang mereka band. Karena emang tadi si Glu sama Berenita ya cukup bisa menangkan Yves. Iya tapi kali ini Yves-nya yang dibuang oleh teman-teman dari DNPro Gaming. Dari teman-teman Vick Team. Mereka buang ke arah Popol Kupa. Masih dengan dua support yang sama. Selena dan juga Popol Kupa. Vick Team kali ini. Siapakah yang akan mereka buang? Apakah mereka akan ngebuang ke arah Estes lagi? Nanti sih band yang keempat. Karena masih ada counter sih sebenarnya kalau ada Estes. Oke. Chang'e yang menjadi pilihan kali ini bagi Vick Team untuk di band. First pick kali ini giliran untuk DNPro Gaming. Mungkin dia akan ngambil Lunox. Ternyata ada pencurian power pick kali ini ya. Dan bagi Vick Team mungkin dibiarkan aja Lunoxnya akan mengambil seorang Granger. Yang dimana Granger yang dipakai oleh Vick Team ini cukup lah ya. Cukup mengganggu lah. Dan untuk pick yang kedua masih belum tahu juga. Masih ada support yang masih belum diambil. Sideline masih belum diambil juga. Atau mungkin mereka akan ngambil Joe sekali lagi untuk second picknya. Dan Granger kali ini yang masih menjadi unggulan juga untuk teman-teman dari tim Vick Team ya. Untuk seorang Vincenzo masih ada satu hero lagi yang bisa. Oh tapi diganti ternyata Chow nya. Dikanti langsung Chow. Masih belum diambil. Sama aja. Chow dan juga Granger ya. Ternyata-nanya baliaman kalian teman-teman dari Vick Team kali ini. Melihat ada lapu-lapu yang terbuka. Pak Guido juga masih bisa ya. Masih bisa untuk menghadapi seorang Chow itu masih bisa untuk dilawan dengan Pak Guido. Sedangkan untuk MM mungkin akan diambil junglernya. Mungkin sekali lagi akan mencoba untuk Roger ya. Meskipun tadi tidak bisa melakukan damage ya. Sebagai Roger yang dipegang oleh DNProGaming. Karena sekarang mereka sudah memegang Lunox yang menjadi kunci dari Vick Team. Mungkin mereka akan lebih pede untuk mengambil seorang Roger. Dan ternyata Alice. Alice kali ini yang diamankan oleh teman-teman dari DNProGaming. Apakah akan ada Cloud atau Roger terlebih dahulu yang diamankan sama teman-teman? Oh Sylvana. Masih tetap Sylvana. Mereka mau kasih surprise pick sih sepertinya. Apakah mau ngambil junglernya di last pick? Bisa. Bisa aja sih. Cuman dari jungler untuk ngambil di last pick saya rasa agak kurang informasi juga sih. Dan dari Vick Team masih melakukan pick yang ketiga. Belum di pick juga. Mereka masih membutuhkan untuk Selene support. Masih ada Selene yang masih belum di pick. Mungkin Benedetta yang akan di pick oleh Vick Team. Dan disitu kalau dia nge pick Benedetta saya rasa gak mungkin juga ya. Karena sudah ada Joe disitu. Masih belum melakukan pick. Dan ternyata Barats yang akan mengisi di lini set lane-nya. Ini Barats yang menjadi apa ya. Mungkin momentum juga buat Vick Team ketika masuk ke grand final tadi ya. Di semifinalnya kali ini berstil diamankan. Dan langsung dibuang loh Roger-nya. Ini benar-benar respect banget dari teman-teman Vick Team. Dan Cloud menjadi band yang keempat bagi DNProGaming. Ini menarik karena dari teman-teman DNProGaming. Apakah mereka mau bermain hero yang non marksman kali ya. Untuk dijadiin jungler. Apakah mereka mau ngambil Link. Karena Link masih terbuka dengan cukup lebar. Benedetta kali ini yang bisa dibilang kayak. Apa ya mungkin menjadi ancaman juga. Karena tadi Benedetta licin banget. Dan Sinting sempat kewalahan di area bawahnya. Ketika memakai glue dan berhadapan dengan Benedetta. Waikagura. Padahal dari lini Vick Team masih bisa. Ada yang lain sih sebenarnya. Dari Vick Team. Cang E sudah di band ya. Atau mungkin mereka akan coba-coba. Pake Angela kali ini. Untuk bergabung dengan Joe. Dan ternyata Parsa yang akan menjadi pilihan bagi Vick Team. Tapi masih di shadow aja sih. Belum di lock ya. Masih dipikir-pikir dulu. Masih dipikir-pikir dulu. Bisa aja itu akan diambil. Atau mungkin akan menambah Uranus kali ini bagi Vick Team. Atau mungkin dia akan menambah damage sekali lagi. Apa ya. Tapi Parsa juga sebenarnya bagus sih. Karena mengingat juga untuk semua supportnya sudah dibuang. Tapi kan Lilia. Epic sih ini. Epic sih. Karena Lilia sendiri. Dia menurut saya sendiri emang cukup susah ya. Untuk dipakai. Untuk menyesuaikan timingnya dia sih. Oh ternyata sederhana salad juga. Oh Yusun Sin. Masih ada Yusun Sin. Masih ada cukup banyak. Sebenarnya masih ada. Ternyata cukup banyak list jungler yang bisa dipilih sih. Dan Lapu-Lapu kali ini juga masih menjadi pilihan untuk teman-teman dari DN Pro Gaming. Gak mau melepas ke arah Sinting ya pastinya. Iya. Si Esmeralda masih bisa dipik. Link harusnya sih menjadi pilihan mereka. Karena untuk mengincar seorang granger harus cukup lincah ya. Iya. Dari belakang gak cukup hanya si Vanna yang harus ngelok sama Alice. Dan mereka lebih memilih si Sun Sin dengan Lapu-Lapu ya. Ini menurut aku pinter juga sih dari DN Gaming Pro. Kalau mereka tadi ngambil Link. Ini bakal sedikit sulit buat Linknya bertahan. Karena purple buffnya pasti bahkan dirusu sama seorang Lilia atau gak sama seorang Chow. Jadi bakalan sulit banget buat Link mendapetin purple buff. Tapi kamu tau karena purple buff. Kalau Link gak dapetin purple buff itu udah susah banget. Energinya bakal boros banget. Mananya bakal boros banget. Sehingga membuat Link gak bakalan bisa berbuat banyak. Tapi DN Pro Gaming mereka ngamanin di Sun Sin. Yang bener-bener jelas gitu. Untuk area late game di Sun Sin bisa scaling. Dan kalau di arah early mungkin Link terlihat kuat gitu. Karena damage early nya cukup tinggi kan. Tapi kalau dibawa ke late game itu susah banget buat Link. Gak gerak. Sama aja kayak Roger yang dipegang tadi sama DM Pro Gaming. Yang dimana emang early sampai ke mid itu dia berkuasa ya. Selain dia free farm, dia sudah berhasil mendapatkan damage-damage. Dan memberikan damage mendapatkan point kill. Tapi ketika sudah mencapai ke late game Roger nya gak bisa ngapa-ngapain sih. Dan kita akan melihat seperti apakah di game yang keduanya. Kali ini bakal menjadi game penentu kita. Dimana kita akan melihat apakah DM Pro Gaming bisa. Untuk men-stop pergerakan dari victim dalam mengambil. Atau bahkan justru mengemankan juara pertama dari Piala Main Pora 2021 ini. Dan membawa uang tunai sebesar 60 juta rupiah. Atau justru victim yang akan membawa pulang uang tunai itu dengan poin penuh 2-0. Ya kita langsung masuk aja ke pertandingan yang kedua. Antara DM Pro Gaming melawan victim kali. Yang dimana dilini mid disitu langsung sekarat dan dipaksa buat pulang di pagi-pagi hari ya. Ya di awal-awal ini ya detik-detik awal dimana kita lihat Sylvana kali ini sepertinya akan sedikit ketinggalan dari sisi EXP. Terutama ya. Ya terutama dari sisi EXP plus gold si ya meskipun tidak terlepan tau banyak ya. Dan langsung di rusuh. Ya sama-sama rusuh sih sebenarnya. Sedangkan nilai ini bawah sangat rame sekali di menit yang pertama. Dan mencoba untuk mencuri buff merah kali ini. Terlihat juga Sylvana dengan pertahanan terakhirnya dia masih harus melihat dan menunggu timing sekali lagi. Masih mencoba untuk dan ternyata ada retribusi dari Granger. Dan dia langsung aja ke minion jungle yang satunya yang sangat empu sekali. Dan ternyata terdengar suara nice sekali lagi. Yang dimana Patrick berhasil menumbangkan satu orang dari DM Pro Gaming yaitu Alice. Hati-hati karena event akan menjadi murang. Dan satu lagi yang berada di bawah mencoba untuk melakukan god. Dan akhirnya dia sudah berhasil menumbangkan dua poin men. Dua poin dan harusnya ini akan menjadi gold yang kaya sih ya. Di RB selain dia mendapatkan first gold dia mendapatkan poin lagi. Iya dan ini bakal mekenyang banget dari seorang Patrick nya udah ngamanin dua poin di awal. Di dua menit pertama dan itu bakal menjadi tabungan yang cukup banget buat seorang Patrick. Apalagi kita tahu basic damage dari seorang Patrick itu udah kuat banget di early nya. Jadi mungkin kalau misalnya satu line sama Patrick harus tarik ulur kali ya. Gak boleh terlalu maksain team fight atau skirmis nya. Oke ini line atas sudah ada turtle yang sudah mulai spawn. Yi Sun-Sin juga untuk menariknya masih belum ada follow-up dari teman-teman dari DM Pro Gaming. Sedangkan Victim sudah mulai melakukan set up kali ini. Chow tidak memiliki way of dragon karena masih level 3. Dan Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng-Teng. Kali ini QD yang cukup baik sekali dari seorang BMX Unity benar-benar harus berhati-hati udah dua kali ke pick off. Alice adalah hero yang perlu item yang perlu scaling jadi harus sabar banget main Alice. Apalagi lawannya adalah bisa dibilang kayak satu hero yang benar-benar sakit banget di early damage nya. Iya ada sepatu disitu jalan-jalan. Iya dari Lilia ya. Nah langsung cut. Dari Sinting langsung Dathanas welcome. Tapi kali ini masih bisa mundur juga dari seorang lapu-lapunya dengan reverse fighter. Dia gak mau dilawak sama Dino ini tapi Sinting ngeliat. Iya gila banget sih langsung nge-dive ke area Tourette dan bahkan mundur karena dia benar-benar udah low banget. Udah terlalu apa ya mungkin nahan damage yang sakit banget dari Tourette nya. Oke mencoba untuk melakukan trapping kali ini dari DNPro Gaming tapi masih belum terlihat satupun orang yang lewat. Dan disitu ada ya tadi sepatunya. Iya masih mencoba untuk ini ya ngecek-ngecek aja di area bush nya. Tapi kali ini baru coba di book up ada Imperial Justice tapi dia sendirian dari seorang failnya. Tiga member dari DNPro Gaming kali ini udah mulai. Oh desonata nya hampir tipis. Tipis. Untung masih ada flicker dari seorang lunak. Ini dia yang berada di atas Sinting disitu mencoba untuk melawan satu orang lapu-lapu. Tidak memiliki brave fighter nya dan dia hanya melempar boomerang kali ini. Dari Sinting sendiri mencoba untuk bertahan sedang di Lilia di bawah sama-sama memandang di dalam bus. Dan disitu ada satu orang yang mulai melakukan backup kali ini yaitu Granger disitu. Hanya dengan tapsodinya dia membuat satu orang yang bersembunyi di balik bars. Dan dia harus keluar. Kali ini sudah ada datang seorang co. Mungkin yang memulakan The Way of Dragon yang berada di belakang tapi dia memilih ke belakang. Dan ternyata Beatrice sekali lagi dia berhasil menanggung bahkan satu orang. Dan co menahan seorang Sivana tadi. Iya dan kali ini akan menjadi dua poin keuntungan untuk teman-teman Victim di area bawah. Karena tadi sebenarnya dari seorang Alice sudah pakai blood out nya untuk clear minion. Terus tiba-tiba dia maju dengan flying blood ke arah bisa dibilang kayak. Justru malah ke arah turret yang dimiliki sama teman-teman Victim gitu. Dan apalagi dari sisi gold sendiri sudah ketinggalan 4 ribu ya. Dan 4 ribu itu mungkin hanya Beatrice aja ya. Iya kayaknya ini udah duitnya Beatrice udah bener-bener kaya banget sih. Victim kali ini mereka bener-bener mendominasi nyalain pertandingan. Ngedapetin tertang, ngedapetin objektif turret. Dan bahkan dari seorang Alice kayaknya harus buying time dulu deh di area bawah. Kali ini baru co. memundu dengan Renault folder tapi Lunox nya terlalu sakit damage. Di sini memiliki data dari seorang Victim kali ini. Dan bahkan lapu-lapunya mencoba untuk mundur The Way of Dragon. Bagus banget dari seorang Omawe. Tidak bergerak. Tidak bisa kemana-mana itu pak. Oke sedangkan Unity mendapatkan spacenya akhirnya. Meskipun tadi Beatrice sudah ada ya di belakang. Dan kali ini Joe akan mengintang seorang. Tapi dia tidak memiliki The Way of Dragon sih. Harusnya kalian sudah dikeluarkan di line mid. Dan Flaming Blood dikeluarkan oleh Unity. Dan kita berpindah lagi ke line mid. Kita kembali lagi kepada Joe yang dimana tadi sempat mengintar satu orang. Sudah ada tiga hero. Dan kali ini di backup sama Rhapsody dari Granger. Dan ternyata Sivana lagi-lagi terlalu maksa. Sehingga dia harus tumbang. Sedangkan di line atas barat sangat enak sekali. Dia menge-push ya. Menge-push. Nge-push sendirian. Split push aja. Sedangkan di limit dipaksa untuk melakukan war sekali lagi. Jot-senyata masih belum memiliki Flail. Kembali lagi ke dalam sepatu yang berada di belakang. Dan kali ini Barat datang untuk membantu. Dan masih aja ditekan terus-terusan. BM Pro Gaming dipaksa untuk pulang. Dan kali ini sudah datang semuanya. Sivana Imperial Justice nya akan mengincar siapakah kali ini. Joe terlalu jauh disitu tidak bisa dijangkau. Dan masih ada Lunox yang membersihkan Minion. Ya dan kali ini perbedaan menurutnya sudah cukup jauh. Diunggul oleh teman-teman dari Victim 7000 di menit yang ke-8. Ini gak bagus banget. Bisa dibilang mungkin mereka udah ketinggalan jauh banget dari sisi itemnya. Terutama dari seorang BMX nya gak ke-pick off. Batrix nya di area bawah ada Imperial Justice. Dan langsung baru aku bilang BMX nya belum ke-pick off sama sekali. Tiba-tiba sudah ke-pick off di area bawah. Akhirnya ada yang berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Batrix ya. Masih pun harus dikompokkan dari Imperial Justice dan juga seorang He Sun Shin. He Sun Shin. Dari Tressless nya juga ya. Dan kalau kita lihat memang sebenarnya ini agak sedikit sulit juga. Hmm saya rasa dari selain ada Baddest disitu hati-hati dengan Granger sih. Iya kan. Karena dari tadi Granger pun tidak ke-pick off sepertinya ya. Iya. Sedangkan The End Program terus dicekkan sama seorang VIP. Way of Dragon lagi dan lagi dari seorang cowoknya langsung mendapatkan Mullen. Enggak Mullen yang masih bisa mundur ke arah belakang. Ya iya. Dengan Chaos Assault dan bahkan lihat. Bakal coba berganti target kali ini lapu-lapunya yang bakal ditumbangkan. Dan bahkan lihat. Ini yang dibilang sama Sohail sebelumnya. Harus hati-hati sama Granger nya. Netson Atan dan juga Rapsody langsung melahap dua member di area mid. Dikasih setengah lapangan Unity. Blood out nya tidak memiliki demik sama sekali. Tapi bisa mensekarankan. Oh. Bagus sekali dari Isus Shin. Dari sangat tepat sekali mengeluarkan ultimen nya dia. Dan dari victim sendiri tidak mau pulang. Masih terus melakukan pusing kali ini. Dari tiga lini sekaligus. Minion sudah mulai masuk di lini atas. Dan kali ini akan mencoba untuk mendapatkan turun yang berada di atas. Dan disitu Sivana terpaksa harus balik. Dan Endless Battle barusan sudah berhasil didapatkan oleh Yi Sun Shin. Mari kita bisa melihat victim terus melakukan push kali ini. Berpindah ke lini mid. Masih ada empat hero. Mereka nge-push hanya dengan dua orang. Dua member. Yaitu Barat sedangkan di lini bawah. Harusnya ini free to rate. Granger ditemani dengan Beatrice. Dan gak bisa juga. Hati-hati juga dengan Alice. Dia gak bisa sembarangan masuk ke area Beatrice. Hati-hati dengan one shoot one kill. Ini perlu diperhatikan juga dari DNPro Gaming. Mereka mungkin masih punya kesempatan untuk beliin keadaannya. Kalau seandainya mereka bisa buying time. Mereka bisa tarik ulur teman-teman victim. Biarin Alice yang gak dapetin item terlebih dahulu. Tapi permasalahannya victim kali ini. Mereka bisa dibilang kayak mereka udah kontrol semua mini map-nya sih. Land-nya semua udah dikuasain sama teman-teman victim. Dan bahkan Sinting ke pick off kali ini. Mungkin bakal menjadi satu momentum juga. Dimana DNPro Gaming bisa coba untuk tarik ulur lagi. Ya karena sebentar lagi Lord akan spawn. Dan tidak memiliki Sinting sebagai zonanya mereka. Tidak ada yang zoning lagi. Hanya berfokuskan kepada Joe yang untuk melakukan zoning kali ini. Mungkin DNPro Gaming masih memiliki kesempatan kali untuk membalikan keadaan. Setelah mendapatkan Lord atau men-steal Lord kali ini. Dan di bawah sudah ada yang bersiap-siap disitu. Isunsin melihat ada Joe yang sedang bersembunyi di balik bus. Dan Lord sudah mulai di start oleh victim. Dan tidak ada satupun DNPro Gaming yang akan mencoba untuk melakukan steal. Karena sangat jauh sekali disitu ada Joe. Dimana The Wild Dragon-nya mengenai satu orang. Masih memiliki flicker. Masih memiliki lagi. Dan tidak bisa kabur lagi. Masih terus. Masih mau nambah. Dan di bawahnya masih ada Densonata. Tapi disini lain. Lihat Unity-nya bersembunyi. Dan bahkan lihat masuk banget dengan flying blood-nya. Resip mendapatkan satu. Dan bahkan kalau kita lihat ini bakal sulit banget. Victim kehilangan dua member-nya. Isunsinnya cukup free di area depannya. Kalau kita lihat dan justru Victim mereka mulai kewalahan kali ini. Dia bakal coba untuk berhenti mengejarkan. Enggak ternyata Unity masih mau lebih. Dan meskipun harus ditukaran sama Yusunsin. Tapi Unity masih bisa memberikan ancaman juga kepada teman-teman dari Victim eSports sendiri. Tapi Lordnya mulai melenggangganggung di area atas. Iya pertandingan masih terus berlanjur kali ini. Karena masih ada Lord. Dan Cho akan mencoba untuk mencuri suatu orang. Disitu bener-bener ditemani oleh Paras. Tapi masih mixed skill. Dan Cho sudah berhasil dengan desk. The Way of Dragon mengitar seorang Alice disini. Tidak bisa ngapain-ngapain. Meskipun dia sudah membuka Blood Out. Tapi Flaming Blood untuk dikabur. Mungkin dan Blood Out-nya ternyata tidak bisa memberikan damage. Dan ternyata Sinting disitu masih bertahan. Karena di belakang Sang Rangernya tidak mengikuti pertempuran tersebut. Sehingga mereka harus kehilangan Lord secara cuma-cuma. Dan kali ini dari Victim harus melakukan split. Yang dimana membagi tugas di tiga lane sekaligus. Ya ini yang aku bilang. Dari DNProGaming mereka masih punya kesempatan. Alice-nya sudah mulai mendapatkan item. Dia sudah punya Winted Rancan. Dia sudah punya Rock of Destiny. Dia sudah punya Ice Queen One juga untuk efek slow-nya. Jadi tidak mudah buat teman-teman Victim eSports. Untuk kabur dari kejaran seorang Alice kali ini. Victim eSports. Mereka harus berhati-hati. Mereka benar-benar harus punya Knuckles of Durant juga. Yang mungkin tidak cukup dimiliki sama seorang Lilia gitu. Ya benar-benar sih. Hanya Lilia yang dipegang mungkin. Ada sih Halbert mungkin. Halbert mungkin. Dari Granger akan membangun Halbert. Udah diambil sama BMX. Oh oke. Kalau sudah BMX sebenarnya sudah cukup ya. Kalau dari Granger sendiri sepertinya dia akan berfokuskan Rose Gold sepertinya. Tadi sayang banget sih. Sebenarnya momentum terakhir dimana Cholnya sempat ngedapetin Unity dengan The Wave Dragon. Tapi gak ada follow up. Gak ada follow up. Dari Victim. Karena mungkin mereka terfokus juga ada Lapu-Lapu. Yang mencoba untuk memecahkan team fight-nya. Dan DNPro Gaming kali ini masih bisa bertahan di menit yang ke-12. Udah mulai dikejar kali ini perbedaan networknya. Hanya berbanding sekitar 5.000 kali ini dari DNPro Gaming. Dan kali ini Barats masih coba untuk nge-zoning terlebih dahulu. Gak mau terlalu megegabah sepertinya dari Victim. Karena DMPro Gaming masih punya kesempatan untuk kebalikin keadaannya. Iya masih bisa dengan capat meng-clear minion disitu di lini bawah juga. Sampai ke lini atas dan juga ke lini mid. Sedangkan Victim sendiri tidak mau melakukan juga untuk team fight. Mereka lebih memilih untuk menunggu Lord. Dan memilih ada momentum ketika mereka menculik satu orang. Baru mereka mau melakukan team fight. Dan kali ini Sun-Sin sudah open ultimate-nya dia. Sehingga mau ketahuan semuanya tim Victim bersembunyi di mana? Iya. Coba untuk ditahan kali ini. Bakal coba mencari momentum terlebih dahulu dari kedua tim. Karena siapapun yang melakukan minion mistake. Siapapun yang melakukan kesalahan kecil yang impact-nya besar. Ini bisa aja blunder. Apalagi Victim yang sekarang jelas-jelas udah ketahuan di mereka punya apa ya. Bisa bilang kalau punya momentum lah. Sekarang lagi pegang momentum-nya gitu loh. Dan jangan sampai mereka blunder. Jangan salah juga. DNPUL Gaming sudah berhasil mengembalikan keadaannya di mana mereka dari early sampai ke media tertekan. Dan kali ini di light game mereka berhasil bertahan. Dengan lapu-lapu sudah berhasil mendapatkan item. Ali sudah berhasil mendapatkan item. Disitu sudah bisa mengincar seorang Granger. Plus Batrix pun gak bisa mengeluarkan skill one shoot one kill-nya dia. Sehingga dia terpaksa harus menggunakan Basov lah tadi. Dan harus berhati-hati juga sama yang namanya Lunox ya. Lunox di bawah karena late game ini itemnya bakal lebih matang lagi dari seorang Lunox. Atenasus sudah dikantongi oleh seorang Molen. Jadi dia bakal menahap damage magical yang dimiliki sama Victim Esports kali ini. Tapi Lord-nya udah mulai dicolek-colek Victim udah mulai berfokus untuk mendapatkan next objective-nya. Tapi bakal menjadi bait aja Kak. Karena DNPUL Gaming. Lagi-lagi The Wave Dragon-nya bagus dari seorang BMX. Langsung hilang begitu saja Molen-nya. Tapi di sisi lain Unity udah mulai masuk dengan blowing out. Tapi di sisi belakang liat sakit banget damage dari seorang Granger-nya. Dan Unity kali ini harus ketumpang begitu saja. Dari Yi Sun Shin. Kali ini Immortal-nya belum pecah. Oh ternyata belum punya Immortal dan bangal langsung ditumpangkan begitu saja. Tiga member dari DNPUL Gaming harus hilang begitu saja. Ini yang menjadi kunci dari Victim Esports. Mereka selalu buying time untuk membuat resource skill dari musuh-nya itu kepake gitu loh. Keluar semua. Ketika sudah keluar semua mereka baru langsung mengeluarkan Team Effect. Tung Red dan Lord yang kedua berhasil didapatkan oleh Victim. Mungkin ini akan menjadi kemenangan bagi Victim. Karena Tung Red dari mid dan juga di lini bawah sudah separoh ya. Tinggal diculik sama Lord sama Roar-nya dia harus langsung hancur. Iya. Tapi sebenarnya tadi agak sedikit sayangkan. Ketika DNPUL Gaming mereka udah kehilang satu member. Ketika Sylvananya udah keculik sebenarnya Alice-nya gak harus masuk sih. Gak harus masuk sih. Karena mungkin dia reflect untuk membantu temennya. Sehingga dia masuk dan melihat ada Granger disitu sendirian. Dan juga dari lapu-lapu terlihat tadi mengincar seorang Granger. Tapi sangat disayangkan sekali. Rhapsody dari Granger dan heating dari Granger-nya sudah sangat sakit sekali ya. Sehingga tidak bisa digunakan. Betul. Tapi kali ini udah mulai masuk dari Unity-nya dipaksa lagi. Bluetooth-nya digunakan. Dan bahkan Lord-nya masih mulai gak nganggu. Masih mencoba ditahan di area bawahnya. Sedangkan di area mid juga turret-nya udah mulai hancur. Inhibitor di area atas juga udah mulai dicicil sama temen-temen dari Victim. Dan bahkan dari The Wave Dragon-nya mengarah-arah seorang Unity. Unity-nya bakal tumbang begitu saja. Dua member hilang dari DM Programming. Dan bahkan kalau kita lihat dari Victim, mereka memaksakan untuk menyelesaikan game ini sempat mungkin. Apakah ini bakal menjadi champion. Dan ini dia Victim eSports. Juara kita untuk Piala Maenpora 2021. Congratulations.